Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes produknya dari HP untuk tipenya flatbed serinya Scanjet 4850 buat Pak Budi ya Pak Hendra Budi Rahman di Tokopedia saya tes dulu unitnya sebelum saya kirim aplikasi yang saya gunakan di Windows 10 ini saya gunakan aplikasinya Poiscan dan untuk hasilnya sama untuk hasilnya sama dia bisa klise dan juga bisa scan dokumen baik kita tampilkan aja untuk aplikasinya dan saya kali ini lagi tes di bagian klise atau transferensi 3,5 ukuran klisenya ya untuk 1 frame lebar klise 3,5 3,5 mili untuk inputnya disini unitnya sudah terbaca bisa di aplikasinya 4850 disini saya pakai transferensi karena yang saya udah nanggung dipasangin disininya klise ya sudah nanggung klise barusan saya tes klisenya sudah terpasang lampunya juga udah nyala saya akan tes di bagian klise atau transferensi disini untuk pilihannya ya disini ada flatbed dan transferensi jadi saya pilih transferensi saya karena mau scan klise color negatif yang dipilih ya nantinya jangan slide film atau image disini atau mikro film ya pilihnya yang color negatif kalau mau scan klise preview resolution saya pakainya auto aja hanya sekedar memperlihatkan saja untuk review nya ya disini saya pakai auto aja kalau misalkan anda mau pakai 300 mungkin 600 silahkan untuk scan resolution nah ini yang saya pakai nantinya disini untuk aplikasinya di aplikasi ini sampai 4800 ya untuk di aplikasi ini saya pakai di 300 dpi aja hanya sekedar buat tes fungsinya saja nanti untuk dpi silahkan anda geser-geser mau lebih tinggi atau lebih rendah ya auto scale ini untuk ngelurusin proses scanning nanti untuk cropping disini saya gak pakai kalau misalkan anda mau memerlukannya silahkan untuk color filter ya disini untuk mungkin kurang cerah atau gimana silahkan untuk outputnya disini nanti saya taruhnya di dokumen ya taruhnya di dokumen terus formatnya untuk foto ini atau scan klise saya pakai jpeg atas nama Hendra Budirahman ya di Tokopedia kalau sudah saya coba ke preview ini proses preview nya ini preview dari klise nya sebelum saya scan nanti ini bisa dipilih ya bisa di crop nantinya bisa di crop satu 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 frame satu frame ini totalnya dia ada 36 frame nah seperti ini ini ada satu dua tiga empat lima enam ya ini yang saya akan ambil disini ini frame yang ini ya kalau misalkan anda ambil yang ini tinggal dipindahin aja frame kalau sudah saya tinggal klik scan saja dan kita tunggu sampai proses scan nya selesai nah seperti ini untuk hasil frame yang barusan kita scan ini 300 ya 300 dpi jadi kalau ini ini agak pecah-pecah kalau kita zoom ya agak pecah-pecah tapi kalau misalkan anda gedein aja untuk resolusinya ini enggak pecah ya gitu ini hanya sekedar tes fungsi saja untuk hasilnya bisa ya ini kenapa hitam-hitam ini mungkin karena klisenya lama dan hasilnya itu ini tergantung dari jepretan awal ya di si kameranya dia bagus atau tidak cerah atau agak gelapnya gitu nanti mungkin untuk detailnya bisa dibantu sama photoshop ya gitu oke untuk hasilnya yang tadi ini saya save kita klik save disini kalau misalkan anda mau ubah namanya silahkan kalau enggak saya kasih disini aja atas nama Hendra Budirahman 2 ya nanti naruhnya dia disini nah disini dokumen my scan ya udah tampil oke saya lanjutkan untuk tes di bagian dokumen ya dokumen kita kembali lagi ke inputnya transferensi kita ubah jadi plat bed disini akan berubah gambarnya juga hilang media size nya disini saya ubah jadi A4 karena maksimumnya di unit ini letter jadi saya gunakan di bawahnya sedikit A4 ya terus bit per pixel disini saya pakai 24 RGB ya ada juga black and white atau auto anda bisa gunakan disini 24 scan resolution saya pakai 200 saja mungkin yang sering digunakan 300 ya maksimum untuk di DPI ini 4800 di aplikasi ini ya DPI nya 4800 saya pakai 200 saja terus outputnya disini kan tadi masih PDF ya saya ubah jadi masih JPEG saya ubah jadi PDF ya disini ini lepas dulu centangnya formatnya jadi PDF ya disini jadi tetap saya taruhnya di dokumen anda juga bisa pindahkan selain daripada dokumen atau mau bikin folder sendiri juga boleh ya saya ganti dulu untuk klise nya ini saya ambil ini klise nya yang saya gunakan tadi untuk scan saya ambil itu memang sudah rusak ya sudah penyot penyot seperti ini ketindih tindih mungkin ini ada cover nya ini saya pasang dulu cover nya ini kita tinggal masukin aja seperti itu baru baru kita scan dokumen ini yang saya gunakan ukuran dokumennya A4 saya taruh disini untuk penempatannya disini ada gambar dokumen warna putih di ujung sudut kanan bagian atas kalau posisi seperti ini jadi posisikan mengarah ke sana kita tutup masuk lagi di aplikasinya ini kalau sudah saya preview ya dan disini juga sudah bisa OCR di aplikasi voice scan kalau di Windows 7 ini bisa pakai aplikasi bawaan ini saya gunakan karena di Windows 10 jadi gak bisa pakai aplikasi bawaan saya pakai aplikasi lain voice scan ini saya preview terlebih dahulu untuk dokumennya nah seperti ini ini hasil preview nya ada auto crop juga kalau sudah misalkan kita gak ubah-ubah cropping nya seperti ini mungkin ya anda bisa langsung klik scan saja jadi untuk proses scanning anda sebetulnya gak perlu preview-preview ya kalau misalkan udah yakin udah pede tinggal langsung klik scan saja itu akan mempercepat kalau preview dulu nanti akan lama oke ini dia untuk hasil scan nya yang barusan yang barusan kita scan ini tulisannya jelas ya disini gak ada ngeblur atas nama Hendra Budi Rahman formatnya juga pdf ya disini ini sudah cantum disini kita scroll ini tulisannya sampai akhirnya ya dan ini dokumen scan yang tadi yang asli dan ini yang barusan kita scan oke itu aja untuk hasil scan nya liste dan dokumen untuk Pak Budi Pak Hendra Budi Rahman di Tokopedia kelengkapan di unit ini saya kasih kopi CD driver kabel data juga adaptor lengkap tinggal install pakai ya kalau ada kesulitan boleh tanya-tanya di kolom komentar atau di marketplace nya juga boleh ya silahkan di chat sekian terima kasih haturnuhon assalamualaikum selamat menikmati